Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel mohon setiawan hari ini kita akan belajar konfigurasi file server di Cisco Packet Tracer file server itu ibaratnya kita mau melakukan pertukaran data antara client dan server oke langsung saja kita buka Cisco Packet Tracer kita ibaratkan disini memiliki satu server kemudian kita hubungkan menggunakan suite selanjutnya kita memiliki satu buah access point kemudian kita ibaratkan memiliki tiga client nah setelah itu kita koneksikan menggunakan kabel strike untuk client yang ini nanti dia akan berkoneksi menggunakan wireless kalau yang ini menggunakan kabel oke kita ibaratkan dulu disini IP nya 192.168.1.1 kemudian gateway nya 192.168.1.2 kita baratkan disini untuk IP nya untuk yang ketiga disini kita 192.168.1.10 kemudian disini kemudian disini nanti 192.168.1.11 nanti untuk yang wireless ini kita kasih IP 192.168.1.12 kita gunakan IP kelas C nah kita konfigurasi dulu di server desktop desktop kita masukkan IP nya 192.168.1.1 headlink nya 192.168.1.2 DNS nya kita gunakan DNS Google dan kita close disini kita 1.10 kita tambahkan getway nya sama dengan server 1.2 oke kita tambahkan IP untuk PC kedua 1.11 oke untuk dua klien ini sudah terbuka di access point kita konfigurasi dulu disini konfigurasinya di pod 0 kita pastikan pod statusnya sudah on kemudian kita ganti web untuk key nya kita key nya itu minimal 10 angka kita tambahkan 12345 12345 oke kalau sudah di close kita disini untuk ini kita matikan dulu kita ganti pod nya menggunakan yang ini kemudian nyalakan kembali PC nya kemudian kita tambahkan IP nya 1.12 192 168 1.12 192 168 1.2 kemudian untuk DNS nya sama 84 kali kemudian kita close kita tunggu sebentar apakah sudah terkoneksi kita kita cek kembali IP nya disini kita masukkan kembali 192 168 1.12 ini kita cek kembali kalau belum terkoneksi kalau belum terkoneksi kita cek kembali di config nya wireless nya masukkan key nya yaitu di web yang tadi 12345 12345 12345 oke kalau sudah kita tunggu sebentar pastikan ini sudah terkoneksi ya kita berhasil sudah terkoneksi jika sudah terkoneksi topologi ini dengan IP nya sudah kita buat tadi kita buatkan bagaimana cara pertukaran file nya kita di server masuk ke config cari FTP disini kita ibaratkan user name nya admin password nya admin juga kemudian kita tambahkan write read delete rename end list kemudian add sehingga nanti untuk koneksi FTP nya admin password nya admin kemudian kita uji coba dulu disini desktop comment com FTP kemudian cek dengan IP nya 192.168.1.1 enter kemudian masukkan username admin password admin kembali enter nah disini sudah terhubung log passive mode on ini menggunakan kabel disini kita cek dir nah ini adalah data yang ada pada server kemudian kita uji coba membuat satu text editor dengan menghentikan disini contohnya test nanti kita masukkan file test ini di server dengan menggunakan nama test.vxp kemudian oke tadi kita memiliki 15 file kita masukkan file test yang sudah kita buat ke dalam server dengan mengetikan sini kita put spasi test.vxp jangan sampai salah untuk penamaan text nya nah disini sudah berhasil untuk melihatnya kita coba lagi dengan mengetikan d nah tadi ada 15 sekarang muncul menjadi 16 untuk melihatnya kita download get spasi test.vxp oke enter sudah berhasil juga sudah masuk kemudian kita pastikan dulu si klien ini menuju server ini sudah terbung kita pinggunakan surat successful 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 kita uji coba dari klien yang wireless menuju server untuk pertukaran atau ngecek data oke klik kita di desktop comment from ketikan disini dir disini ada sembol file.txt kita masuk ke ftp servernya ftp 192 168 1.1 enter masukkan passwordnya tadi sudah kita ketahui admin passwordnya admin kita cek dir nah disini ada 16 nah untuk mengambil satu file diantara ini kita menggunakan sintag get spasi test.txt enter nah ini sudah berhasil kita download dari server bagaimana cara menguji untuk melihatnya kita cek di text editor kemudian file open nah disini sudah muncul ada test.txt klik ok test nah itu adalah tata cara atau konsep untuk pertukaran file server dari klien ke server itu saja materi kita hari ini sampai ketemu lagi jangan lupa subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati